selamat menikmati Dalam dunia pendidikan, seorang guru memegang peranan penting dalam pendidikan yaitu sangat strategis Guru tersebut diharapkan dapat berkomunikasi, mengasuh dan menjadi teman belajar bagi peserta didik untuk tumbuh dan juga berkembang tentang segala pengetahuannya Terjalinnya komunikasi antar guru dan siswa itu menjadi cara terpenting seorang guru dalam menciptakan suasana belajar-belajar yang efektif dan juga inovatif Guru tersebut harus mampu membangun motivasi pada siswa, melibatkan siswa dalam proses belajar-mengajar, serta pandai menarik perhatian dan juga minat bagi siswa tersebut Kemudian yaitu interaksi sosial guru dengan peserta didik S. Nasution membedakan peran guru dalam situasi formal dan juga situasi informal Dalam situasi formal, yakni usaha guru dalam mengajar anak didiknya, guru harus sanggup dan juga bisa dalam menunjukkan kewibawaannya Yaitu guru harus mampu mengendalikan dan juga mengkontrol peserta didik demi kelancaran proses belajar-mengajar di kelas Di situasi sosial informal, guru dapat mengendurkan hubungan formal dan jarak sosial antara guru dan juga siswa Misalnya suatu berkreasi, piknik, berolahraga, dan juga kegiatan guru dengan peserta didik lainnya di luar jam sekolah Jadi guru hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial, yaitu bisa dalam situasi formal dan juga informal Kewibawaan guru berdasarkan kepribadiannya Kepribadian harus dibentuk berkat pengalaman dengan mewujudkan norma tinggi pada seorang guru Adanya kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh Yang pertama, yaitu murid secara langsung mengharapkan guru yang berwibawa dan bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin Untuk mengakui kewibawaan yang ada pada guru tersebut Yang kedua, yaitu guru dipandang sebagai pengganti orang tua saat di sekolah Jadi saat di sekolah, orang tua seorang peserta didik yaitu adalah guru Yang ketiga, yaitu pada umumnya setiap orang tua yang mendidik anaknya agar patuh pada gurunya Bila guru digambarkan sebagai orang yang harus dihormati, maka guru juga harus menghormati guru Murid juga harus menghormati guru sebagaimana ia menghormati orang tuanya sendiri Kemudian yang keempat, guru dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga adanya jarak sosial antara guru dengan juga siswa Kewibawaan akan lenyap bila guru itu terlampau atau melebihi akrat dengan murid Dan terlalu dalam bersendagurau atau bercanda dengan mereka Yang kelima, yaitu guru harus disebut ibu guru atau juga pak guru dalam kelas Dan dengan julukan tersebut, memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan Atau sebagai orang yang dihormati di dalam kelas tersebut Hubungan antara guru dengan peserta didik mempunyai sifat yang relatif stabil Yaitu sebagai berikut, ciri khas hubungan ini ialah bahwa terdapat status yang sama antara guru dan juga murid Guru secara umum diakui mempunyai status yang lebih tinggi Dan karena itu dapat menuntut murid untuk menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan itu Kemudian yaitu dalam hubungan guru dan juga murid Biasanya hanya murid yang diharapkan mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar di kelas Setiap orang yang mengajar akan mengalami perubahan dan juga menambah pengalaman serta wawasannya Tetapi ia tidak diharapkan menunjukkan perubahan kelakuannya Yang ketiga yaitu demi hasil belajar yang diharapkan Diduga guru harus dihormati dan juga dapat memelihara jarak dengan murid Agar ia dapat berperan sebagai model bagi muridnya Yang keempat yaitu guru akan lebih banyak mempengaruhi kelakuan murid Bila dapat memberi pelajaran di dalam kelas Yang hubungannya itu tidak dengan satu cara Yaitu dengan satu pihak, dengan cara ceramah Akan tetapi hubungan interaktif dengan partisipasi belajar dari pihak murid Hubungan itu akan lebih efektif dan inovatif saat dilakukan di dalam kelas Kemudian adanya peran guru sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya Yuditya Widya Saya Yuditya Widya Kusumawardani, NPM 54 Oke disini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Safika Oke peran guru sendiri yaitu sebaiknya adalah sebagai berikut Satu, mendorong kesetiaan dan nilai menciwab siswa ketika hidup dalam lingkungan kelompoknya Dua, memperkuat kesadaran siswa dalam membangun kesetiaannya terhadap cita-cita dan nilai-nilai kelompok Bersedia mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau keluarga Guru harus bekerja meresosialisasi siswa yang pengalaman sebelumnya membentuk dirinya menjadi orang yang mengedepankan pandangan kelompok dan bukan kepentingan kolektif Nomor tiga yaitu mengembangkan dan mematangkan skill siswa dengan keahlian yang diperlukan di masyarakat Diperlukan masyarakat dan yang diperlukan siswa untuk bersaing secara ketat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Dengan gambaran peran guru dan relasinya dengan murid sebagaimana dikemukakan Maka lebih jauh dapat digambarkan implikasi yang ditimbulkan Yaitu guru merupakan partner siswa yang memiliki posisi yang lebih dominan Yang oleh karena itu guru menjadi sumber kata nilai bagi siswa Durheim mendekaskan bahwa guru memiliki posisi superior di hadapan murid Karena faktor culture, kultur, dan kematangan pengalamannya Pengalaman itu merupakan sumber kata nilai yang harus dijadikan merujukan bagi siswa Bagi para siswanya Disinilah dimengerti makna guru harus digugu Atau diperhatikan petunjuknya dan diteru tindakannya dijadikan contoh dan teladan Guru dihadapkan kepada masalah bagaimana seharusnya memperlakukan murid sebagai individu Dalam hal ini ruang kelas di Matadurheim adalah miniatur masyarakat Oleh karena itu tidak bisa ruang kelas itu dilihat dari kumpulan dari subjek individual satu sama lain Sebaliknya hubungan interpersonal di sekolah harus ditata secara hati-hati Agar dapat menumbuhkan homogenitas Interaksi yang kooperatif dan penuh saling pengertian Ruang kelas harus dikelola sedemikian rupa Sehingga siswa yang ada di dalamnya itu mampu membangun hubungan yang harmonis Yang saling menolong dan tidak independen atau interdependens B. Dinamika hubungan guru dengan peserta didik di ruang kelas Ruang kelas dapat berjalan aktif, akrab, lentur, harmonis Sebaliknya dapat pulang jadi pasif, tegang, ricuh, kaku Itu dinamika kelas dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut Satu yaitu ukuran kelas Di ukuran kelas, ruang kelas yang diisi oleh siswa yang terlalu banyak Akan menyulitkan guru untuk melakukan proses dan pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan Hubungan sosial antara guru dan peserta didik itu lebih intens, akrab, dan personal Kombinasi ruang kelas indoor dan outdoor akan membuat peserta didik belajar lebih dinamis dibandingkan hanya menggunakan salah satu Nomor dua adalah konteks sosial kelas Konteks sosial kelas meliputi beberapa aspek dari latar belakang murid Seperti jenis kelamin, usia, ras, kesukuan, dan status sosial ekonomi Dalam suatu ruang kelas yang heterogen Perbedaan latar belakang yang mencerminkan stratifikasi sosial Akan mempengaruhi interaksi sosial antara guru dan peserta didik Tiga, struktur komunikasi Struktur komunikasi dua arah atau dialogis antara para siswa dan guru akan menciptakan ruang kelas yang dinamis dibandingkan dengan komunikasi satu arah atau monologis Nomor empat yaitu suasana sosial Di suasana sosial, suatu kelas berkait dengan bagaimana atmosfer dari suatu kelas seperti hubungan antara guru dan murid Serta murid yang dihubungkan dengan ketergantungan, keharmonisan, penghargaan, dan pengakuan Saya, Aziz Nala Ardi, NPM 55 Saya akan melanjutkan presentasi C. Hubungan hasil belajar murid dengan kelakuan guru Untuk menilai efektivitas guru dalam mengajar Dapat diminta pendapat pemilik sekolah, kepala sekolah, dan juga murid Dalam suatu penelitian ternyata bahwa pertambahan pengetahuan murid dalam pelajaran rendah korelasinya yang disukainya guru itu oleh murid Jadi, guru yang disukai, yang ramah, yang suka bergaul dengan murid dalam kegiatan rekreasi Yang sering dimintai pendapatnya dan nasihatnya Ternyata bukan guru yang efektif dalam menyampaikan ilmu Kelakuan anak dalam kelas yang telah diamati dapat berupa 1. Perbuatan menunjukkan ketegangan, rasa cemas yang tampak pada peserta didik 2. Perbuatan yang tak berkaitan dengan pelajaran seperti melihat ke kiri atau ke kanan 3. Bercakap-cakap atau berbisik dengan orang lain 4. Main-main dengan sesuatu 5. Mematuhi apa yang disuruh, apa yang dilakukan oleh guru Pada guru yang integratif, anak-anak lebih berani dan bersedia untuk mengemukakan pendapatnya Lebih spontan dalam ucapannya dalam bekerjasama Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Guru yang dominatif dalam kelas akan menghadapi murid-murid yang tidak menunjukkan sikap kerjasama 2. Murid-murid di bawah, pimpinan guru yang dominatif juga akan bersikap dominatif terhadap murid-murid lain 3. Guru-guru yang integratif atau kooperatif dalam hubungannya dengan murid Akan menimbulkan sikap kerjasama pada muridnya Baik terhadap guru maupun terhadap murid lainnya Namun, untuk mencapai hasil akademis tampaknya Guru dominatif lebih serasi daripada guru yang integratif atau demokratis Guru yang demokratis integratif akan lebih disenangi oleh murid Akan tetapi dalam pelajaran mengenai informasi atau pengetahuan mereka akan ketinggalan Sekian presentasi dari kami Bila ada salah kata, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh